Intro Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sama Sylvia Prulengi Hari ini Aku mempunyai cerita guys Cerita apa Ya Tentunya Cerita masalah TKW dong Tapi hari ini Ceritanya itu TKW Hongkong Kebanyakan yang Dengar cerita itu aku TKW Hongkong guys Jika teman-teman Ingin bercerita juga Bisa kirim Di whatsappku ya Cerita disitu Tentang masalahnya TKW TKW manapun Kalian itu ada dimana TKW apa Itu Cerita atau pernah menjadi TKW Apa yang terjadi dulu Gitu ya Bisa cerita Dan kirim di Instagramnya Sylvia Pruleng Atau Di Whatsapp Di deskripsi sudah dicantumkan Oke Hari ini guys Aku punya cerita Tentang masalah TKW Hongkong Ceritanya Ya Sedih Kasian Dan Dramatis Sekali Ini penuh Kayak-kayak penuh drama Gitu lah guys ya Gimana kisah Ceritanya Jangan Jangan di skip Ikuti terus Oke guys Ini ada sebuah cerita guys Cerita Seru Kasian lah Kasian Aku kasian sama Cerita ini Ada TKW Hongkong Yang Namanya Inisial aja ya Inisial Inisial A Gitu lah Si mbak A ini Kerja di Hongkong Sudah lama sih Kerjanya Sudah Hampir Sepuluh tahun Kerjanya Tapi Dia itu Kerjanya Sangat nyantai Sekali Jadi Apa ya Kerjanya Kerjanya itu Tidak terlalu ribet Dia hanya jaga Kakek Di rumah Satu Dan Selama Sepuluh tahun Ini Dia itu Ganti majikan Hanya dua Dan sekarang Di majikan ini Sudah Enam Tahun Mau Renew kontrak Lalu Si mbak A ini Karena Kehidupannya Di rumahnya Satu Nyantai Dia itu Mengambil Kesempatan Apa Kan Dia setiap Minggu Libur Di Hongkong Setiap Minggu Harus Libur Tergantung Kalau Majikannya itu Menghendaki Untuk tidak Libur Berarti Dibayar Tapi Kebanyakan Teman-teman Itu Kalau sudah Punya Pikirannya Itu Kreatif Dia memilih Untuk Libur Karena Di luar Dia itu Bisa Berkarya Banyak Teman-teman Teman-temanku ini Lebih baik Ngambil Libur Karena Di luar Itu Bisa Ikut Les Bisa Ikut Apalah Organisasi Apa Bisa Ikut Apa Kursus Atau Bisa Kuliah Ada Lalu Setelah itu Mbak A ini Karena Setiap Minggu Libur Otomatis Kan Duitnya Terpuras Apalagi Mbak Ini Kayaknya Agak Mewah Maksudnya Makannya Kalau Libur Itu Biasa Biasa Saja Tidak Mau Dia Sukanya Makan Yang Kayak Ya Menengah Ke atas Tidak Mau Kalau Makannya Itu Hanya Nasi Hap-hapan Kotaan Itu Kayak Tidak Tidak Mau Pasti Dia Makannya Di Restoran Akhirnya Mbak Ini Kan Mungkin Kerasa Uangnya Kok Uang Kok Habis Terus Untuk Libur Mungkin Gitu Dia Punya Inisiatif Kebetulan Mbak Ini Punya Temen Yang Gerombolannya Itu Kayak Apa Ya Kayak Suka Jualan 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 Berdagang Di Kos WB Sana Setelah Itu Dia Kok Mungkin Mungkin Dimengolah Otaknya Lagi Enak Ya Kalau Aku Bisa Jualan Juga Padahal Di Hongkong Guys Kalau Sudah Menjadi Pembantu Rumah Tangga Seperti Aku Ini Bapu Gini Itu Tidak Boleh Jualan Di Luar Itu Sangat Bahaya Sekali Gitu Karena Di Hongkong Ini Polisinya Tidak Bisa Dibayar Guys Gitu Kalau Sudah Ketangkep Ya Sudah Ketangkep Gak Bisa Ampunan Lagi Itu Bisa Dibay Sekarang Lima Tahun Apa Gimana Gak Tahulah Itu Yang Tau Yang Di KJRI Sana Kalau Ketauan Jual Jual Di Hongkong Itu Jual Apa Aja Jual Pulsak Jual Plastik Plastik Atau Dan Di Backlist Di Backlist Itu Yang Sangat Menyakitkan Betul Enggak Disini Kan Cari Uang Demi Keluarga Di Indonesia Sudah Tidak Mendapatkan Pekerjaan Mau Kerja Apa Seperti Saya Seperti Aku Ini Yang Tidak Punya Sekir Tidak Punya Apa Apa Tidak Punya Modal Apapun Jadi Keluarga Keluar Negeri Setelah Itu Mbak A Ini Punya Inisiatif Mungkin Sudah Terdoktrin Sama Temennya Ingin Juga Ingin Juga Punya Uang Sampingan Dia Timbulah Pikirannya Untuk Ikut Jualan Juga Dia Jualan Bakso Di Hongkong Tapi Di jalanan Di Pinggir-pinggiran Kos Bebek Awalnya Dia Polos Gak Mau Seperti Itulah Biasa Biasa Saja Seperti Aku Akhirnya Karena Pergaulan Itu Teman-temannya Suka Berjual Akhirnya Berubah Otaknya Dan Dia Mulailah Untuk Berjualan Bakso Berjualan Bakso Dia Lancar Setiap Minggu Selalu Dia Berjualan Bakso Karena Kenapa Dia Bisa Jualan Bakso Dia Bebas Di rumah Untuk Masa Apa Itu Bebas Karena Kan Kakek Dan Tidak Goreng Goreng Kan Kalau Bakso Hanya Bahan Mentahan Saja Akhirnya Dia Laris Jualan Bakso Itu Laris Setiap Minggunya Itu Bisa Mendapatkan Uang 2000 Bayangkan Setiap Minggu Mendapatkan Uang Tambahan 2000 Dari Dari Jualan Itu Lumayan Bukan Hanya Lumayan Banyak Kalau Empat Kali Liburnya Berapa Itu 2000 8000 Hanya Jualan Di Pinggir Jalan Hanya Jualan Air Saja Tapi Mbak Itu Jualan Bakso Sama Jualan Ya Kayak Peti Jualan Apalah Itulah Dia Itu Kayak Kreatif Dia Laris Laris Jualannya Ya 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 Gitu Jualannya Ya Apa Kucing-kucingan Sama Polisi Guys Aku Tau Gimana Kucing-kucingannya TKW TKW Yang Jualan Bakso Di Pinggiran Itu Kalau Ada Polisi Kasian Guys Ya Beneran Hanya Karena Ingin Mendapatkan Uang Tambahan Dia Mbak-mbak Ini Berani Mengambil Risiko Itu Risikonya Di Beklis Lah Dia Laris Laris Guys Kuta 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 Namanya Jualan Bakso Ya Orang Yang Di Orang Indonesia Kan Yang Digandrungi Kan Bakso Makanan Terfavorit Indonesia Orang Indonesia Itu Bakso Ah Laris Dan Dan Enak Bakso Bersih Lama Kelamaan Karena WS Kuta Kuta Bisa Beli Apa Dia Itu Lama Lama Mendapatkan Kenalan Kenalan Di Facebook Inilah Guys Kisah Cerita Akhirnya Sangat Menyedihkan Ikuti Terus Lanjut Lanjut Gini Guys Dia Itu Kerjanya Part Apa Jualan Bakso Lancar 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 Akhirnya Kenal Di Rumai Di Facebook Dia Mendapatkan Cowok Di Facebook Ngakunya Ustadz Guys Lah Kan Kebanyakan TKW Itu Memang Ya Banyak Punya Pasangan Di Facebook Ada Yang Jadi Ada Yang Tidak Jadi Hanya Ditipu Saja Ada Banyak Ya Itu Kan Namanya Sudah Manusia Guys Ya Kalau Punya Cowok Kan Itu Lumrah Ya Akhirnya Dia Itu Merasa Punya Kenyamanan Dia Si Mbak A Ini Bangga Karena Mendapatkan Cowok Ustadz Mendapatkan Cowok Ustadz Karena Terdoktrin Kan Otaknya Itu Kalau sudah Ustadz Itu Kayaknya Sudah Wah Gak Mungkin Menipu Orang Pikirannya Suci Atau Lagi Mana Akhirnya Terlena Terlena Bagus Dia Itu Enggak Punya Ustadz Dan Duda Katanya Istrinya Meninggal Meninggal Katanya Punya Anak Satu Ustadz Ini Mengimingi Ingin Menikahi Dia Serius Mungkin Siapa Yang Enggak Enggak Maulah Wanita Dijanjikan Untuk Menikah Apalagi Wanitanya Itu Mudah Terpengaruh Ya sudah Enggak Usah Dipikir Dua Kali Dia Terlena Oh Aku dapat Ustadz Dapat Talon Suami Ustadz Yang Enggak Dia Tahajudnya Bagus Bagus Pokoknya Kuasanya Katanya Semin Kemis Katanya Dia Tidaknya Seperti Itu Eh Berjalan Sampai Satu Tahun Dan Apasnya Aini Mbak Aini Setiap Bulan Dia Kirim Uangnya Itu Ke Ustadz Itu 6 Ribu Berarti kan Kalau 6 Ribu Antara 11 Jutaan 12 Jutaan 6 Ribu Karena Karena Kenapa Uang Nyamba Ini Sudah Banjir Banjir Karena Pakulan Pakso Itu Tadi Banjir Banjir Jadi Untuk 6 Ribu Itu Katanya Untuk Persiapan Pulang Pulang Nanti Katanya Tidak Sengsara Kerjanya Itu Katanya Kerjanya Biar Tidak Sengsara Biar Tidak Kembali Lagi Ke Hukum Katanya Kokoknya Manis Sekalilah Janjinya Ingin Jadikan Ratu Mbak Aini Terlalu Percaya Karena Sudah Ustadz Tidak Mungkin Menipu Menipu Tidak Mungkin Berbohong Katanya Sedia Ngirim Uang Itu Selama 14 Bulanan Setahun Setengah Setahun Setengah Setelah Itu Dia Mau pulang Karena Mbak Aini Sudah Mengira Uangnya Sudah Dimasukkan Ke Ustadz Itu Dia Itu Bilangnya Ami Apa Umi Abi Gitu Pokoknya Sudahlah Sekarang Bungunya Melih Ketua Kata Panggilannya Umi Dan Abi Setiap Kirim Itu 6.000 Setiap Bulan Selama Satu Tahun Setengah Dan Waktunya Mbak Aini Sudah Finis Untuk Pulang Waktunya Untuk Pulang Mbak Aini Memutuskan Untuk Tidak Kembali Lagi Karena Karena Merasa Punya Tabungan Untuk Itu Berdua Sama Si Ustadz Ini Dan Dia Merasakan Riang Gembira Karena Ingin Karena Akan Bertemu Dengan Jalon Suami Yang Ustadz Yang Katanya Bersih Tidak Apa Ya Suka Puasa Selin Kemis Katanya Tahajud Bagus Gini Yang Mau Pulang Dan Tiba Waktunya Untuk Pulang Suruh Pesankan Tiket Karena Tiketnya Yang Yang Dari Majikan Itu Sudah Diambil Mbak Aini Gak Gak Punya Rencana Untuk Pulang Tiketnya Sudah Diambil Sudah Diambil Mungkin Diambil Mungkin Ingin Apa Ya Beli Tiket Dari Sendirilah Mungkin Karena Itu Sudah Tidak Ada Rencana Pulang Tiba Tiba Mau Pulang Jadi Tiketnya Beli Sendiri Tiket Yang Diberikan Majikan Sudah Dikasih Pada Pada Pertengahan Kontrak Itu Suruh Belikan Tiket Ternyata Ustaz Itu Bilang Ya Saya Belikan Mau Pulang Mau Cuti Kurang Satu Minggu Gimana Tiketnya Siripkan Tiketnya Ternyata Gak Ada Tiketnya Itu Gak Diberikan Dan Waktu Itu Juga Nomor Telepon Semuanya Itu Hilang Gak Bisa Dicari Orang Itu Nangis Mbak Yang Inisial Nangis Karena Uangnya Sudah 6.000 Sampai Satu Setahun Setengah Dipasrahkan Ke Ustaz Ini Berapa Sudah 12 Juta Antara Setahun Setengah Dikirimkan Ke Ustaz Ini Ya Inginnya Berusaha Bareng Nanti Buka Usaha Bareng Disana Di Indonesia Kalau Sudah Menikah Karena Terlalu Percayain Ke Ustaz Ini Dikiranya Ustaz Itu Sudah Gak Niko Niko Bersih Atau Suci Bagaimana Percayalah Sama Ustaz Ini Dan Akhirnya Mau Pulang Kurang Satu Minggu Tiketnya Suruh Kirim Gak Dikirim Guys Lalu Nomor Tipunya Sudah Hilang Semuanya Guys Dan Dia Tidak Bisa Pulang Uangnya Sudah Habis Budes Dan Ustaz Itu Sudah Tidak Ada Sampai Sekarang Gitu Guys Ya Udah Gak Jadi Pulang Guys Setelah Itu Apa Ya Bubar Percintaan Ya Bubar Angan Angan Untuk Menikah Dengan Seorang Ustaz Ya Hanya Mimpi Uang Sudah Ludes Bubar Semuanya Gak Pulang Udah Mau Gimana Lagi Uang Sudah Tidak Ada Orangnya Sudah Gak Diketahui Keberadaannya Gak Jadi pulang Akhirnya Gak Jadi pulang Hanya Menangis Saja Menyesali Apa Yang Sudah Diperbuat Penyesalan Kan Tidak Ada Gunanya Ya Jadi Mbak A Ini Sekarang Masih Kerja Di Hokong Dan Sama Hubungannya Sama Ustaz Sudah Buyar Gak ada Hanya Mimpi Gitu Ya Itulah Ceritanya Guys TKW Ditipu oleh Pacar Sendiri Gitu Ya TKW Ditipu oleh Pacar Sendiri Ngakunya Ustaz Eh Ternyata Ustaz Gadungan Guys Ya Itulah Kisah Ceritanya Kisah TKW Tertipu Oleh Ustaz Gadungan Diambil Prositifnya Diambil Pelajarannya 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 Apa Di Masalah Ini Di Cerita Ini Pesannya Apa Hati Hati Untuk Semua TKW Jangan Mudah Percaya Jangan Mudah Tertipu Apa Jangan Mudah Percaya Sama Kising Jangan Mudah Percaya Sama Yang Ngaku Ngaku Ustaz Apalah Profesor Apa Jangan Jadikanlah Ini Sebagai Pembelajaran Semoga Kedepannya Tidak Ada Lagi Yang Tertipu Seperti Ini Eman Eman Uangnya Sudah Kerja Koso Ternyata Ditipu Lagi Lagi Yang Menikmati Uangnya Lagi Lagi Ya Kasian Kita Disini Semakin Tua Dan Jangan Mudah Ketipu Pokoknya Jangan Mudah Percaya Karena Kenapa TKW Itu Manis Di Mata Penipu Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Pelajaran Buat Teman Teman Semuanya Yang ada Di Hongkong Dan Dimanapun Yang menjadi TKW Ambil Positifnya Buang Negatifnya Ya Sampai Jumpa Di Cerita TKW Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bermanfaatuh Bermanfaatuh Bermanfaatuh